Agama merupakan pengakuan atau tanggapan punang sehat terhadap adanya kekuatan supranatural, kekuatan adikrodati yang melebihi segala realitas yang ada. Agama merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan orang beriman kepada Tuhan. Agama memberikan visi dasar bagi manusia dalam bersikap atau berperilaku sebagai makhluk yang mengakui eksistensi Tuhan dalam realitas kehidupan fana ini. Agama memberikan semacam asuransi, atau jaminan keselamatan dan kebahagiaan abadi untuk para penganutnya. Orang menganut agama untuk mencetakkan keteraturan dan kohesi sosial. Jilal masyarakat seseorang menganut agama untuk mengarahkan hidupnya agar berjalan sesuai tujuan yang benar misalnya bertakwa kepada Tuhan atau menjauhi yang jahat dan melakukan perbuatan yang sangat amat baik dan terpuji. Hampir semua penduduk agama di dunia ini menganduti ideologi atau komotivasi tertentu dalam mengkhayati dan menghidupi ikman keagaman mereka. Motivasi itu bisa bersifat personal, bisa juga bersifat komunal. Motivasi-motivasi keagaman itu agak banyak. Namun pada umumnya, para ilmuwan sosial menggarisbawahi beberapa hal pokok sebagai motivasi dan mengapa para penganut agama mengkhayati agamanya. Antara lain, pertama, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh pengetahuan dan teknologi seperti fenomena bencana alam, kematian manusia, dan kemungkinan hidup sesudah kematian. Pada dua, orang menganut agama untuk mengatasi keterbatasan manusia. Minta yang membuat manusia tertunduk dan terdiam. Ketika semua ini terjadi, manusia akhirnya mengakui adanya kekuatan lain yang jauh melampaui manusia. Nah, kemudian beberapa tipe-tipe agama. Sejauh ini para ilmuwan sosial mengatasi kategorikan tipe-tipe agama dinyanyi ke dalam beberapa bagian besar berdasarkan perspektif tertentu. Yaitu yang pertama berdasarkan tipe revelasi atau kewahyuannya. Agama revelasi diasumsikan sebagai hal perwahyu Tuhan, yaitu agama Yahudi, agama Sajjani, dan agama Islam. Nah, kemudian agama non-revelasi, agama-agama yang diasumsikan bukan revelasi, namun bersumberkan tradisi budaya, misalnya agama Buddha dan Gokhucu. Nah, yang kedua berdasarkan tipe misionaris. Yang pertama itu agama non-missionaris, itu agama Buddha, Islam, Kristiani. Dan yang kedua agama non-missionaris, itu Hindu dan Yahudi. Berdasarkan geografis dan nyara. Yang pertama itu ada Semitif, Islam, Kristiani, dan Yahudi. Kemudian ada Ras Arya, itu ada Hindu. Terus yang ketiga itu Mongolia, itu ada Gokhucu. Jadi substansi agama itu, kurang lebih menurut KBBI adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu, atau pokok, atau inti. Jadi inti sarinya gitu. Lalu substansi agama itu ada dua bentuk. Dua bentuk yaitu transcendent dan imanen. Transcendent sendiri adalah substansi agama yang sulit didefinisikan dan diterjangkau kecuali melalui predikatnya. Kalau yang imanen itu, hubungan antara predikatnya dan substansi nggak bisa dipisahkan. Lalu pendekatan substansi agama juga ada dua. Pendekatan substansi agama, ada yang fungsional, ada yang substantif. Fungsional itu kira-kira kayak upaya manusia menjawab masalah kehidupan eksistensial oleh yang substantif yang dihubungkan dengan Tuhan atau yang bersifat sakral. Lantas bagaimana agama terbentuk di sepanjang sejarah manusia dan perbedaan yang mendasar manusia dalam hal budaya yang membuat ada anggapan bahwa yang satu memiliki derajat yang lebih besar atau lebih tinggi dan satu memiliki derajat yang lebih rendah. Mereka yang menentang anggapan ini kemudian meyakini bahwa setiap manusia memiliki potensi yang sama. Seperti misalnya E.B. Taylor mengemukakan ide orbit fisikis bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki potensi spiritual yang sama seperti yang bisa dilihat dari budaya-budaya di seluruh dunia yang bersumber pada kesamaan yang mendasar dari benak setiap manusia itu sendiri. Umumnya ada lima karakteristik agama yang terdapat dalam setiap agama tersebut. Yang pertama adalah memiliki kepercayaan agama yang berupa iman yang hal ini identik dengan kepercayaan spiritual yang dihayati entah itu pengakuan adanya Tuhan monuisme atau satu Tuhan atau keyakinan dan keselamatan di akhirat atau perausia atau kepercayaan angka akannya reinkanasi atau roh penenemoyang. Yang kedua, memiliki tempat simbol, tanda, ataupun lambang suatu agama makna yang ada di dalamnya biasanya hanya dipahami dan dimengerti oleh kelompok eksklusif atau kelompok itu sendiri, sang penganut simbol yang bersifat suci, sakral, istimewa ini diakini mampu mengantarkan penganutnya untuk lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Yang ketiga, memiliki praktik agama yang menjadi bagian integral dalam kehidupan religius mereka seperti sembayang, berdoa, berpantang, atau berpuasa. Yang keempat, memiliki umat atau penganut agama sekumpulan orang-orang yang memiliki iman yang sama keyakinannya sama, dan kepercayaan yang sama dalam menjalankan ibadah mereka. Yang kelima, memiliki pengalaman keagaman yang berupa pengalaman ini menjadi suatu tolak ukur menentukan kadar kedalaman hubungan orang beragama dengan Tuhannya. Seri dengan perkembangan agama, makna tradisi, makna tradisi kritik dan bermunculnya tafsir yang heterogen atau berbeda-beda menjadi suatu kewajaran. Mentor diskontruksi oleh Jane Jaquist dari Doug Francis bertujuan untuk mencari kebenaran dari kepercayaan demi membuat praktek yang demokratis. Hal ini menyebabkan evolusi agama, evolusi agama yang menghargai pluralitas yang menekankan teks yang harus dibaca, kritis, sehingga dalam menghayati agama kita tidak terjebak dalam hegemonitas dan radikalisme dan hingga dapat hidup dalam harmonis.